Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menargetkan merampungkan satu data pertanian dalam 100 hari kerjanya. Satu data yang dimaksud diantaranya data produksi, luas panen, dan data komoditas. Mentan juga menyebut bakal berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik BPS, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah hingga lurah dan desa demi memuluskan langkah pemerintah untuk suasembada pangan. Syahrul Yassin Limpo mengaku saat ini masalah di sektor pertanian masih terlalu banyak dan kompleks. Potensi yang sangat luar, sangat besar, dan ini memang harus didaya gunakan dengan secara maksimal, dan itu hanya ada kalau manajemen-manajemen pertanian kita bisa kita lakukan. Hal karena itu pertanian bukan hanya program pemerintah, harus menjadi gerakan bersama, gerakan nasional untuk menghadirkan pertanian yang maju, yang mandiri, yang modern ke depan.